Intro Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mendesain sebuah kaos atau t-shirt 3 dimensi atau 3D kali ini saya punya contoh sebuah kaos seperti ini Anda bisa cari di google image dan saya akan coba masukkan gambar ini dan gambar ini ini gambar kucing nanti ini adalah bagian depan kaosnya ini adalah bagian dalam kaosnya oke pertama-tama kita akan menseleksi dulu kita seleksi dulu bagian depan dan bagian belakang kaos ini seleksinya saya menggunakan quick selection tool oke, saya akan seleksi ya Anda bisa pilih yang ini modenya yang plus plus ini berarti menambah seleksi yang min ini artinya mengurangi seleksi kita akan seleksi oke sebelumnya ini ada dua buah layar layar 1 ini adalah background putihnya dan layar 0 ini adalah kaosnya atau t-shirtnya oke, kita seleksi dulu seperti ini kita lagi seleksi seperti ini dan ada bagian-bagian yang kita kurangi seleksinya kita pilih ini yang minus kita zoom aja sambil menekan tombol alt pada keyboard baru di scroll ya scroll nah bagian ini nah bagian ini kan tidak seharusnya tidak akan terisi dengan gambar kucing itu kita tambahin apa namanya ukuran seleksinya Anda bisa menekan tombol di keyboard kurung buka kurung tutup pada keyboard di samping huruf P untuk membesarkan dan mengecilkan apa namanya area apa namanya pointer ini kita seleksi ya kita kurangin ya kita kurangin kita kurangin ini kalau misalnya ini kelebihan kita kembalikan ke plusnya nah begini untuk geser ke bawah bagian bawah lagi kita kalau misalkan Anda tidak ingin memilih ini mengganti ini dan mengganti plus dan mengganti milinya Anda cukup tekan tombol ALT pada keyboard nanti pointer kita berubah menjadi min nah gitu ya harus saya kurangin ke sini karena ini kan lipatan bagian dalam ini bagian dalamnya oke kita kembalikan zoomnya berikutnya yang sebelah sini lagi sebelah sini kita kurangin saya harus mengurangin tekan ALT kointeran dikurangin ukurannya tekan ALT tinggal dihasil ini kan gak masuk sensinya kalau ini nah jadi nanti kerapian tergantung dari Anda ya kerapian dari seleksinya oke seperti ini udah nah tinggal kita copy ctrl c pada keyboard atau bisa edit copy gitu ya kita pakai shortcut aja ctrl c pada keyboard ctrl c baru dipaste ctrl v pada keyboard akan muncul apa namanya menambah layar baru namanya layar 2 layar 2 nah layar 2 ini adalah hasil copyan dari nah ini yang depannya ini layar 2 berikutnya kita akan masukin gambar kita akan masukin gambar pertama gambar kucing ini dengan dengan move tool posisi kita masih di move tool ya klik gambarnya geser ke gambar t-shirt yang ini atau kaosnya ini nah lepas kita akan taruh misalkan yang ini untuk bagian depannya gambarnya kita besarkan ukuran gambarnya dengan menekan tombol ctrl t pada keyboard baru tarik gambarnya dengan menekan tombol shift pada keyboard agar proporsional gambarnya tidak berubah oke cukup besarnya oke kita centang atau enter nah posisi gambar ini kan di atas layar 2 ya gambar kucing ini nah anda arahkan ke layar 3 baru anda klik kanan baru create cleaving march nah oke udah masuk nih ke dalam kaosnya nah tinggal aduh mohon maaf ini ribut banget karena rumah saya di pinggir jalan ini berikutnya kita ambil gambar berikutnya klik dengan posisi move tool pointer kita klik tahan gambarnya masukin ke dalam gambar t-shirt klik disini ini sebenarnya udah masuk dia ke dalam karena tadi posisi sudah kita clipping march nya baru kita ctrl T pada keyboard nah baru kita besarkan posisinya kita besarkan nah begini nah inilah cara mendesain kaos atau t-shirt 3D cukup mudah bukan dan cukup gampang oke cukup dipahami nah begitulah tutorial saya kali ini tentang mendesain baju 3D kalau tutorial ini bermanfaat untuk anda silahkan di like atau suka dan jika anda ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya jangan lupa tekan tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat